Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Kapal selam merupakan alutsista yang paling utama dalam peperangan yang memiliki teknik kamuflase paling senyap, kemudian muncul secara tiba-tiba dan lenyap dalam sekejap. Kapal selam dapat menginvasi wilayah musuh, meluncurkan serangan, dan melarikan diri tanpa terdeteksi. Sejak tahun 1860-an, kapal selam telah menjadi bagian penting dari militer Amerika Serikat. Ini dimulai dengan kapal selam kelas alligator, yang dikembangkan untuk melindungi kapal kayu pada masa itu. Sejak saat itu, Amerika Serikat telah mengembangkan banyak jenis kapal selam yang semakin canggih dari waktu ke waktu. Meskipun kapal selam tertentu mungkin tidak lagi digunakan dalam pertempuran, mereka masih memiliki nilai yang signifikan. AS telah mengadopsi proses pemusnahan dan daur ulang untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kapal-kapal ini sebelum menghapusnya. Proses ini melibatkan pengosongan bahan bakar, menonaktifkan kapal, dan kemudian mengangkut atau membuang reaktor nuklir jika diperlukan. Meski proses ini memakan waktu, tetapi memastikan bahwa nilai kapal yang tidak digunakan tetap dapat dimaksimalkan oleh militer. USS James K. Polk, sebuah kapal selam peluru kendali kelas Benjamin Franklin yang mulai dipesan pada April 1966. Setelah lebih dari tiga dekade bertugas, kapal ini dinonaktifkan pada tahun 1999. Proses penonaktifan dimulai ketika kapal selam dimuat ke dalam dok kering di Puget Sound Novel Shipyard di Washington. Dok kering merupakan saluran buatan yang dapat diisi atau dikosongkan untuk memberikan akses ke semua bagian dari lambung kapal. Untuk kapal selam, dok kering harus diisi dengan air agar kapal selam dapat masuk. Biasanya, ini dilakukan dengan bantuan beberapa kapal penarik. setelah kapal berada di tempat, pintu di dok kering dapat ditutup dan air dipompa keluar. Baik berurusan dengan kapal maupun kapal selam, langkah selanjutnya dalam prosesnya adalah menghapus semua komponen berharga dan barang-barang yang mungkin berguna jika jatuh ke tangan musuh. Setelah kapal dikupas, proses pemotongan dimulai. Bergantung pada ukuran kapal selam yang dibongkar, lambungnya akan dibagi menjadi tiga atau empat bagian besar. Hal ini dilakukan agar para pekerja yang terlibat dalam proyek dapat dengan mudah mengakses interior dan membongkar komponen-komponen yang berbeda. Selama proses ini, kapal selam akan ditempatkan di atas rangkaian rel di dasar dok kering. Hal ini mempermudah pekerja untuk mengakses area di bawah kapal selam jika diperlukan. Lambung dan interior kapal selam secara perlahan dipecah menjadi bagian-bagian dengan menggunakan rantai pemotong yang kuat serta bantuan crane, bahkan peralatan tangan. Karena ukuran dan berat bahan yang dihadapi, penting bagi bagian-bagian ini untuk didukung dengan sistem katrol dan rantai yang kuat. Hal ini dilakukan untuk mencegah jatuhnya bagian-bagian tersebut setelah dipotong dari bagian utama kapal selam. Sebagai contoh, kapal USS James K. Polk memiliki panjang sekitar 130 meter dan berat lebih dari 6.000 ton. Program daur ulang kapal selam ini menimbulkan tekanan besar terkait keselamatan. Proyek yang melibatkan pembongkaran kapal selam besar seperti James K. Polk harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai prosedur yang ketat. Ini menjelaskan mengapa proyek ini memakan waktu satu setengah tahun untuk diselesaikan. Sejak tahap awal pembangunan kapal, penggunaan derik angkat berat menjadi kunci dalam proses pembuatan dan pemusnahan kapal. Meskipun kapal dipotong-potong, komponen-komponen yang berbeda masih memiliki berat ribuan kilogram. Memindahkan komponen-komponen ini memerlukan operator derik yang harus berada di ketinggian puluhan meter di udara seraya berkomunikasi dengan pekerja di bawah melalui walkie-talkie. Setiap tahap pemindahan komponen adalah proses yang menegangkan dan harus hati-hati karena gerakan yang salah dapat berakibat fatal. Hal ini tidak hanya mengancam keselamatan komponen itu sendiri, tetapi juga nyawa pekerja yang berada di bawahnya. Operator derik ini bekerja di derik 4 di Puget Sound Neville Shipyard. Setiap muatan yang diangkat harus terlebih dahulu diikat ke deriknya menggunakan sistem karabiner pengunci besar. Beberapa muatan akan ditempatkan di palet, sementara yang lain akan diangkat dengan menggunakan kabel baja yang melingkar di sekitar barang itu sendiri. Derek kapal besar ini memang bisa dipindahkan, tetapi prosesnya berlangsung dengan sangat lambat. Setiap derik dibangun di atas rangkaian rel yang memungkinkannya untuk bergerak maju dan mundur melintasi galangan kapal. Hal ini memungkinkan Derek untuk melayani berbagai fungsi sepanjang hari. Proses pemusnahan kapal selam merupakan tahap akhir dalam siklus kehidupan kapal tersebut yang dimulai dari pembangunan dengan proses yang sangat terencana dan cermat. Di Sweden, terdapat perusahaan ternama bernama Saab yang membangun kapal selam modern bernilai miliaran dolar. Salah satu divisi Saab adalah Saab Kokums AB, produsen kapal selam berteknologi tinggi. Galangan Saab Kokums AB terletak di selatan Sweden. Fasilitas Saab Kokums saat ini sedang mengerjakan generasi baru kapal selam dengan sistem propulsi independen udara atau AIP. Kapal selam jenis ini dapat beroperasi tanpa akses ke oksigen atmosfer. Biasanya, melalui penggunaan sel bihan bakar atau sistem diesel listrik. Seperti banyak teknologi canggih lainnya, proses pengembangan kapal selam AIP dimulai dari dalam ofis. Di sini, tim insinyur dan spesialis menggunakan model digital untuk merancang dan menguji berbagai komponen kapal selam jauh sebelum mereka diproduksi. Proses ini secara drastis dapat mengurangi error, waktu pemeliharaan, dan biaya pengembangan. Saab Kokums mengambil pendekatan modular dalam merancang kapal selamnya. Ini berarti setiap komponen diciptakan terpisah dan kemudian disatukan. Proses ini pertama kali disimulasikan secara digital sebelum dimulai dalam konstruksi yang sebenarnya. Ini termasuk penggunaan teknik pengukuran ultrasonic untuk mengevaluasi pengelasan dan sambungan guna memastikan bahwa mereka dapat bertahan pada tekanan tinggi yang rata-rata dihadapi kapal selam selama misi berdurasi beberapa tahun. Fasilitas ini juga dilengkapi dengan mesin shock testing yang mampu menghasilkan gaya hingga 2000G. Ini untuk membantu memastikan bahwa semua komponen kapal selam dapat bertahan dari dampak ledakan ranjau laut dan senjata lainnya. Fasilitas yang paling penting dalam proses desain kapal selam adalah ruang uji hyperbaric. Fasilitas ini adalah salah satu yang terbesar di dunia. Ruang ini menguji modul dan struktur utuh dengan tekanan hingga 160 bar atau setara dengan kedalaman laut hampir 1500 meter. Fasilitas produksi yang ada di Saab Kokums mencakup lebih dari 26 hektare. Fasilitas ini menangani setiap langkah dalam proses pembuatan kapal selam. Mulai dari pembuatan komponen, perakitan, hingga peluncuran. Galangan kapal ini juga memiliki beberapa dry dock dan kapal angkat berkapasitas tinggi yang memungkinkan pengujian, perbaikan, maupun upgrade kapal selam yang telah ada. Pusat fasilitas ini adalah aula perakitan akhir di mana hingga 4 kapal selam dapat dibangun sekaligus. Meskipun fasilitas ini mempekerjakan ratusan orang, fasilitas juga dilengkapi dengan sistem robotik canggih untuk membantu dalam konstruksi, termasuk membengkokkan plat baja menjadi silinder yang sempurna dan pengelasan otomatis. ini secara drastis dapat mengurangi waktu produksi sambil membantu meminimalkan error. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis mendapatmu di kolom komentar dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nest On. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.